Intro Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Dan TV Kembali lagi kita di Pagi-Pagi Dan TV Oke Bisa Kita punya video-video viral ya Yang ada di Indonesia dan mancanegara Mancanegara yang lagi hot Yang lagi dibahas-bahas Semua media sosial Media sosial Kita ingatkan juga buat pemirsa di rumah Kita punya quiz Twitter Kita punya 5 orang pemenang Jangan lupa siapkan handphone dan Twitter kalian Kita punya pertanyaan adalah Ada berapa jumlah iklan kita di segmen ini? Nah Ya nanti hitung abis ini kan ada iklan Hitung jumlah iklan berapa Mention ke Twitter kita di P3H Trans TV Dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 0308 Ya 0308 ya hashtag ya Pagi Happy Trans TV 0308 Untuk video viral yang pertama Ada apa Angel? Ada video lagu-lagu Indonesia yang katanya nih Papi Dan ini mirip dengan lagu-lagu yang di luar negeri Oh jadi lagu Indonesia mirip sama lagu di luar negeri? Iya Jadi maksudnya Ditiru gitu? Ngejiplak gitu? Ngejiplak gitu? Jangan salah ngomong loh ya? Ya aku takut tapi kalo salah ngomong nanti aku di Itu semuanya Kamu yang ngomong kamu loh Ayo Apa? Ini Emang lagunya siapa yang katanya dituduh ngejiplak? Katanya itu Vi Oh lagu Armada yang katanya mirip sama lagunya Epson Epson Itu mirip sama ada Pokoknya yang katanya nanti dulu Katanya jangan-jangan ngomong sekarang Oh ya Takut salah Apa lagi? Selain itu lagu apa lagi? Ayo kita lihat videonya Langsung aja kita lihat videonya di Check It Out Check It Out Mirip gak sih? Check It Out Kasus plagiat pada dunia musik memang sering terjadi Ya terkadang hal itu memang tidak disengaja atau mungkin memang disengaja Nah hal ini terjadi juga nih di dunia industri musik Indonesia seperti beberapa video berikut ini Nah single terbarunya itu katanya sih mirip dengan satu lagu seorang penyanyi India bernama Alicia Chinai Yang berjudul Made in India Yuk coba kita dengerin Yang kemarin ku melihatmu Berikutnya Yang kemarin ku melihatmu Ini adalah lagu dari band Armada yang berjudul Asal Kau Bahagia Lagu ini memang sangat enak didengar ya Tapi tau gak sih? Ternyata banyak juga yang berkomentar kalau lagu ini mirip dengan lagu grup F4 yang dijadikan soundtrack serial Meteor Garden Masa sih? Kau katakan wa sekarang bahwa kau tak bahagia Aku punya lagamu tapi tidak henti mau setup Biar ada banyak laujen terus Tidak di pikir Tidak di pikir Kalian terus berjalan ujung Sebelum barang. Tapi sedih pelang-pelangnya tetap keren loh papi, tetap didengar ke enak. Yang penting lagunya hits ya. Iya, lagunya hits. Yes, yes, yes. Eh, pengen jangan laku, jangan laku. Jangan laku, jangan laku, jangan laku. Jangan laku, jangan laku. Oke. Nih, ada lagi ya video yang lucu ini adalah... Beberapa orang yang sempat mengalami jatuh tapi lucu jatuhnya gitu. Jatuhnya lucu. Nah kita lihat ya, video aksi jatuh yang lucu. Jangan laku. Terkadang musibah bisa menimpa dimana saja dan kapan saja. Apalagi kalau kita tidak berhati-hati. Seperti beberapa video berikut ini. Di video pertama terlihat dua orang anak muda dan seorang kakek-kakek sedang bermain lompat-lompatan. Namun karena tidak hati-hati kakek ini terjatuh ke sungai. Wah lain kali hati-hati ya kek. Yang berikutnya ada seorang pria sedang memikul berigen berisi air. Tapi karena tidak hati-hati dia terpreset dan jatuh. Kalau yang satu ini ada dua orang yang sedang mengendarai sepeda. Namun pria yang lagi mau naik malah menendang wanita yang diboncengnya. Duh hati-hati dong mas. Lucu ya? Lucu ya? Tapi sebentar sebentar. Bu namanya orang jatuh tuh dikasihannya jauh ditepuk. Hei hei hei. Hei hei hei. Jangan gitu. Mereka ketawa karena mereka pernah dihitungin. Ternyata juga ya. Oke. Kalau tadi kan adalah video-video atau lagu-lagu Indonesia yang dituduh menjiplak lagu luar. Iya betul. Tapi kita juga harus bangga ternyata ada juga lagu di luar negeri yang katanya justru mirip dengan lagu Indonesia. Lagu Indonesia ditiru nih sama luar negeri. Ini justru lagu Indonesia yang duluan. Bagus. Lagu luar negeri yang niru katanya. Coba kita lihat ya. Check it out. Check it out. Lagu-lagu luar negeri ternyata juga ada nih yang mirip dengan lagu milik musisi Indonesia loh. Kayak beberapa lagu berikut ini nih. Lagu milik Ben Wali yang berjudul Cari Jodoh ini ternyata mirip dengan lagu milik penyanyi Fabrizio Faniello yang berjudul No I Can Do. Katanya nih Fabrizio bukan menjiplak. Tapi menurut produser musik asal Jerman yang bernama Manfred Holtz. Sebenarnya lagu yang dinyanyikan Fabrizio memang lagu milik Wali. Dan semua royaltinya diberikan kepada Ben Wali. Wah keren juga ya. Berikutnya adalah lagu Despacito. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Lagu berbahasa Spanyol ini kini sedang tenar-tenarnya. Namun ternyata lagu yang dinyanyikan oleh Louis Fonsi dan Deddy Yengki ini Banyak yang berkomentar mirip dengan lagu BT milik grup Manis Manja. Mungkin cuma kebetulan aja kali ya. Bersambung. 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 Ini bener. Bersambung. Bersambung. Tapi tapi ini juga saya pernah mengalami. Jaman boyband saya lagi terkena. Ada salah, kera 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 ketawa lah. Ada boyband dari Kambo dia. Persis mengambil lagu kita dan mereka meliris shinglenya. Setelah kemudian dua minggu kemudian mereka ketawa. Akhirnya mereka minta maaf kepada kita. Tapi kenapa nirunya Boy Band Hits yang gak Smash yang lebih laku gitu loh. Enggak. Tapi Boy Band-nya itu hebatnya apa? Punya Smash, punya kita, X1-nya diambil semua. Semua Boy Band Indonesia diambil semua. Dan juga lakunya disitu ada suara saya loh. Mereka suara saya aja gak dihilangin. Di Kamboja tuh, Kamboja? Iya, di Kamboja. Alas, ini beneran sih. Hei Le, ini beneran apakah kamu kepedean sih? Ini beneran apakah kamu kepedean? Oh enggak, bener ada di... Dia bohong atau bener juga kita enggak tahu. Hei! Oke. Nih, ada lagi nih. Ini video yang kata ini lo yang ngumpul ini. Iya, ini ada video-video yang unik dan lucu-lucu. Nah, kita lihat ya kayak apa ya. Video unik dan lucu. Selalu ada-ada saja nih kelakuan orang di kehidupan sehari-hari. Seperti melakukan aksi berbahaya atau aksi konyol yang juga bisa berakibat fatal. Seperti beberapa video berikut ini. Pengendara motor yang sedang melaju kencang ini tiba-tiba dia tergelincir dan membuat ia berputar-putar. Beruntungnya, dia sempat berhenti sebelum akhirnya menabrak kendaraan lain. Pria yang terlihat sedang duduk di depan gelas dengan api menyala ini terlihat mengambil api dengan tangannya. Namun, khasnya saat dia mengangkat gelasnya tersebut, apinya malah tumpah ke celana. Duh, makanya hati-hati mas. Awalnya terlihat 5 orang saling membantu mengangkat sebuah motor. Setelah itu, motor tersebut malah ditaruh di kepala seorang pria yang mengangkat motor itu sendiri ke atas sebuah bis. Duh, bahaya banget yah. Ya itu video-video yang lucu dan unik. Oke, kita masih punya video-video viral juga yang lucu-lucu dan juga yang seru-seru juga. Oke, namun pemirsa, setelah ini ada break iklan, ya hitung berapa jumlah iklannya setelah ini. Itu adalah pertanyaan kuisi Twitter kita. Berapa jumlah iklannya? Nah, habis itu udah nanti dihitung iklannya berapa. Jawab dan mention ke Twitter kita di... P3... P...apa sih? P3H Transdv. P3H Transdv. P3H Transdv. Pake panger atau hashtagnya adalah? Pagi Happy Transdv Koso 308. Oke, kirimnya banyak yah. Kita akan langsung hubungkan pemenangnya setelah ini. Setelah ini tetap di Pagi Pagi Pasti. Happy!